Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Arief Ang oke teman ini dia tanaman cabai ini merk kaliber jadi saya perdana sekali menanam kaliber jadi yang dulu biasanya ori, salan terus genjah itu dan saya juga nanam master juga ini perdana ini kalibernya juga perdana ini kalibernya ini baru saja saya panen teman ini ini ada sudah 1-2 berbuah ini yang ada yang merah ini alhamdulillah banget teman ini buahnya itu kalau kaliber berbobot biar pun biahnya ini kan agak ini kan bantet-bantet besar seperti ini, kalau yang jenis master itu kan semuanya yang biasa panjang-panjang seperti ini kalau jenis kaliber seperti ini bantet panjang jadi bantet besar seperti ini teman ini berbobot kalau kaliber seperti ini ini juga alhamdulillah lagi ini pateknya itu enggak ada jadi ya bisa meminimalis lah ya seperti itu ini ini perdana banget saya tanam kaliber terus ini mau panen ya perdana lah ya tanam kaliber tapi ini harganya lagi enggak baik-baik saja cuma 20 ribu tapi lumayan lah jadi panen yang terbaik itu misalnya ya masih oran seperti ini ya seperti inilah panen-panen terbaik ya ini biasanya kan ini tapi ini belum panen raya banget baru beberapa bagian aja ini ini saya sama yang disini kan ini yang master jadi saya menanam dua merek ini master ini kaliber untuk perbandingan aja seperti itu nah ini yang kalau kaliber bisa tinggi banget nih teman ini lumayan tinggi di jangkung ya kan tuh ini kita lihat sampai yang di bawah itu teman beli saya ini lihat ini ada beberapa yang mati nih enggak saya sulamin karena di sulamin pun nanti ini karena dulu ketimpuk tanaman ini yang mana mentimun teman ini kan dulu ini apa ketimpuk tanaman mentimun jadi ketindih itu jadi mati itu yang masih kecil segini-gini seperti itu ini juga ada yang mati layu kemarin disitu enggak saya sulamin juga seperti itu jadi mati layunya tetap ada tapi enggak yang sebanyak banget jadi terminimalis seperti itu yuk kita langsung ke bawah situ lihat yang kalibernya ini kan yang kaliber yang cuma disini ya kan kita lihat nih buahnya ya lumayan banyak teman nih tuh masih banyak nih kita turun nah ini milik tetangga ini yang dibawah ini tetangga ini juga cabai red tapi mereknya saya kurang tahu apa tuh nah ini kaliber sampai ini sampai bawah situ teman kita lihat disini ya kan ini udah mulai ini nah ini berbuah ini buahnya lumayan banyak nih teman nih sampai atas-atas sini tuh kalibernya saya pakai ini teman pakai tali bel supaya ini enggak rebah kesini karena ini bisa patah ini kasihan sayang lah tuh ini kalibernya ini ini umurnya sama seperti yang master tapi yang master yang tadi udah panen dulu karena ini saya tuh memanennya ini solusinya cuma satu bulan penanamnya jadi master dulu setelah satu bulan saya nanam kaliber karena ini dulu sebelum di kaliber sini masih mentimun nih teman nih saya juga suka sih nam kaliber buahnya biarpun agak kayak betet-betet seperti ini tapi berbobot itu kan bagus ya kan tapi ya kaliber ini udah terkena gemini seperti ini disini memang ya bisa terkena tapi kalau yang master itu kan enggak antivirus gemini tapi ya plus minus buahnya ya lebih berbobot yang ini kaliber coba lihat terus di bawah ini juga kaliber semuanya ini kaliber ini semisim teman kita lihat nah ini besok ini boleh-boleh saya panen di akhir ambil 12 ini yang udah merah-merah ini kan memang perlu diambil seperti itu kalau ini sampai enggak kuat ini udah pakai ajir padahal saya udah saya ajir udah bantu sama ini enggak kuat ini 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 model aliber ini namanya tinggi teman tinggi ini aliber ini kita lihat lagi ini tinggi ini ini kemarin udah terkena tripis karena musim kemarau kemarau itu kan rawan sebelum sekali kena putih daun tripis ini udah saya absolut jadi ini pertumbuhan pucuknya di atas udah mulai normal lagi seperti itu ini sampai sini temen ini bagus ini buahnya kalau menurut saya lumayan di musim kemarau seperti ini karena kekeringan air tapi karena saya di daerah pegunungan jadi airnya enggak terlalu kekurangan banget biarpun kalau disalah itu kita harus sering ngocor seperti itu ini jadi kali berhasil segini saya nanam cuma 4 e black kayaknya ini sudah sulamannya itu ada ini kaliber ini sampai tinggi ini temen ini jadi nanti akan saya update saya kan panen ini baru beberapa hari temennya misalnya beberapa kali kemarin cuma milik 1 2 ini kan belum yang berbuah ini ya belum yang berbuah raya jadi ini cuma saya milik 1 2 1 2 aja temen jadi nanti kalau udah ber panen raya ini buahnya kita bisa bandingkan seperti itu ini saya menanam panen ini cuma milih yang ini 1 2 1 2 yang matang semuanya baru perdana seperti itu mungkin 1 bulan ini sudah bisa panen yang lumayan banyak seperti itu sampai sini kaliber kaliber ini yang sulamannya ini kalau menunjukkan video apa adanya tanaman seperti ini yang sempurna mungkin jadi kuning ada ini yang mati layu ada juga saya sulamin seperti itu ini sulamannya ini bisa nanti akan jadi tanggung jadi disaat ini habis ini baru sudah berbuah jadi mau ditanamin apa jadi sering kayak itu tanggung gitu ini teman sampai sini ini kaliber sampai sini teman ini merahnya yaudah ini merah ini merah merah kan ini sudah siap padahal kalau merahnya seperti ini bagus ini merahnya ini kuning ini kuning juga ada buahnya tapi enggak sebagus yang merah yang hijau yang daun hijau karena penyakit seperti itu ini juga ini nyemprotnya juga sama aja sih kalau jenis kaliber seperti ini ya buat hari sekali juga untuk tahan virus layunya ini lumayan berkurang jadi virus layunya itu lumayan jarang ini paling ada satu dua tapi ini jarang kaliber sampai sini sampai sana kaliber semuanya bawah ini saya libar itu juga kaliber oke nah ini teman jadi ini ini juga jalan seperti ini kaliber nya ini nah oke jadi sampai sana teman ini saya nanam juga enggak sama satu roll jadi tiga perempat jadi satu roll sisa seperempat roll jadi satu roll enggak ada ini teman sampai sama sana ya yang saya pilih cuma satu dalam tanaman cuma baru beberapa yang merah jadi ini sudah setik ya dapat segini ini salahan teman modelnya kayak gini kan jadi kayak bantet tapi ini lebih besar terus ini ini teman berbobot kalau salah seperti ini kalau panen yang seperti ini teman masih orang jadi ini yang terlalu matang seperti ini yang matang banget kalau ini ini matang seperti ini yang matang banget metik yang seperti ini bisa ini bagus oke ini teman saya tentang update tanaman saya berkali ber nanti saya update lagi perkembangannya durasi panelnya juga oke selamat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses para petani Indonesia